Pemko Pekanbaru bersama relawan COVID-19 Riau menggelar vaksinasi bagi lansia mulai tanggal 29 hingga 8 Oktober mendatang. Vaksinasi dilakukan untuk menggesa pencapaian target herd immunity di kota Pekanbaru. Pemko Pekanbaru bersama relawan COVID-19 Riau kembali menggelar vaksinasi khusus lansia di kota Pekanbaru. Pelaksanaan vaksinasi dimulai dari tanggal 29 September hingga 8 Oktober mendatang. Vaksinasi bagi lansia tersebut dilaksanakan serentak di tiga tempat berbeda yaitu Sekretariat IKPTB Pekanbaru, Hotel Premier, dan Hotel Furaya. Kegiatan vaksin ini menargetkan 100 orang perharinya untuk mencapai target 60% dari jumlah lansia yang ada di Pekanbaru. Hari ini kita rewakil COVID-19 diajak oleh Pemko Pekanbaru tentunya melalui intensitas kesehatan mengadakan vaksinasi khusus lansia. Mulai hari ini tanggal 29 September hingga 8 Oktober, mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Sasaran kali ini adalah untuk lansia karena tingkat pencapaian lansia yang divaksin sangat sedikit. Pemko mengharapkan bisa tercapai 60% untuk percepatan vaksinasi khusus lansia. Semoga dengan tercapainya ini kota Pekanbaru bisa masuk ke level 1. Kita harapkan satu hari yang mungkin minimal 100 orang di satu lokasi. Ini sangat minimal. Pekanbaru dan relawan COVID-19 Riau berharap dengan percepatan vaksinasi bagi masyarakat Pekanbaru, diharapkan level kebijakan PPKM terus turun dan diharapkan target herd immunity di akhir tahun 2021 bisa tercapai. Purwanto, Cria TV melaporkan. Pekanbaru dan diharapkan kebijakan PPKM terus turun dan diharapkan kebijakan PPKM terus turun dan diharapkan kebijakan PPKM.